Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertama memperkenalkan saya dari binaan Wonosobo Oh termasuk yang 47 orang ini Pak ya Iya Rombongan tadi ya Ya mari dari Wonosobo Tepatnya di depan kantor imigran di tempat Pak Amin Yang ingin saya tanyakan Selamatnya Bapak Mengenalkan nama saya Selamat Mustajib Oh iya Selamat yang dikabulkan oleh Allah SWT Amin Saya akan menyampaikan sedikit permasalahan unek-unek bagi diri saya Yang pertama setiap kami mengadakan pertemuan atau perkumpulan ada seseorang yang mengucapkan salam Salamnya itu ditambah dengan tak ngalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apakah yang seperti itu ada tuntunannya atau tidak? Mohon penjelasannya dari Bapak Ustadz Yang kedua Saya punya orang tua Morosepuh Yang sudah sepuh yang tadinya Morosepuh saya itu rajin sekali beribadah Tapi setelah menderita sakit yang lama Itu kesemuanya lupa semuanya Untuk dituntun sholat sudah tidak bisa Apalagi disuruh menirukan apa yang saya Seperti Pak Ustadz menyampaikan dahlil setiap harinya La ilaha illallah sahaja sudah tidak bisa Nah ini saya meminta kejelasannya dari Bapak Ustadz Apakah orang tua saya yang beribadat dulu itu kira-kira bisa diterima oleh Allah atau tidak? Tidak bisa itu maksudnya tidak bisa ngomong apa? Ngomong bisa tapi entah bagaimana Bikon atau bagaimana itu Pak Oh ya Nah itu Kemudian selanjutnya Saya ingin menanyakan Setiap tanggal 13, 14, 15 setiap bulan Itu Alhamdulillah saya bisa melaksanakan puasa Lapuasa itu apakah yang dinamakan yaumilba'id atau gimana Apakah itu ada tuntunannya atau tidak Kemudian Dilingkup lingkungan saya Itu masih banyak sekali melaksanakan tradisional seperti orang yang habis meninggal Itu diadakan peringatan satu hari itu nusur tanah, tiga hari, tujuh hari, empat puluh hari, dan seterusnya Bagaimana caranya untuk mengurangi tata cara yang begitu itu Sebab kami sendiri merasa kebingungan Demikian saya, demikian saja apa yang perlu saya sampaikan Kurang lebih hanya mohon maaf dan akhirnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ada lagi yang mengucap salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa ada tuntunannya apa tidak Kita sudah keluarkan brosur tentang Alhamdulillah Kalau yang begitu kita belum mengetahui ada tuntunannya apa tidak Kita lakukan saja yang sudah kita ketahui tuntunannya Yang sudah kita ketahui tuntunannya Nanti kalau belum punya Hanya pada brosur beberapa minggu yang lalu sudah dikeluarkan Brosur salam Ada tidak di situ Kalau tidak ada di situ berarti kita belum tahu Tidak usah melakukannya Nanti kalau ditanya kamu kok nambahi tala, nambahi kuna, barang-barang Dari mana Susah kita Nah nanti katakan Walatakfu malai salakabia ilmun Inna sama wal basara wal fuada Kullu ula ikakana anhu mas'ula Suratan Israel ayat 36 Kamu jangan melakukan usaha-usaha ibadah yang belum tahu ilmunya Nanti pendengaranmu akan ditanya Kamu mengatakan begitu mendengar keterangannya siapa Penglihatanmu akan ditanya kamu mempraktekan sebetulnya melihat prakteknya siapa Hatimu akan ditanya kamu memahami ajarannya siapa Maka yang kita lakukan yang sudah kita tahu ilmunya saja Ada pun orang lain mengerjakan sesuatu yang kita belum tahu Tidak usah kita mengikuti dan tidak usah kita menyalahkan Kita belum tahu Mungkin orang lain tadi sudah tahu dalilnya Yang kita ketahui dalil yang sudah kita berusurkan itu saja diamalkan insyaallah itu sudah benar Karena disitu ada gadis-gadisnya yang disertakan juga perawet-perawetnya Tuh kemudian yang kedua Orang tua sudah Pikun dulunya rajin sholat Sekarang karena sudah usia tua Pikun Memang dalam Quran kan juga diterangkan Ini beri umur oleh Allah Atau yang dimatikan masih muda Sampai ada berikan umur yang lanjut Sehingga Menjadi tidak mengerti sesuatu yang dulunya dimengerti Tidak Kalau sudah Pikun begitu Sudah memang tidak ada kewajiban Ya Maka dia tidak sholat ya Tidak dosa Sholat ya tidak dapat pahala Memang kadang-kadang orang Pikun itu sholat Harusnya empat rekat mungkin satu rekaat Ya Kalau disuruh nambah yang tidak mau saya sudah sholat kok Tapi kalau Belum sholat dia mengatakan Sudah sholat suruh sholat ya enggak mau Nah orang begitu namanya Dah Pikun Dah Pikun sudah urusannya dengan Allah Ya mudah-mudahan Perbuatan yang dilakukan ketika Masih belum Pikun masuk sehat Ya Itu menjadi kebaikan Amalnya Sudah kondisinya semacam itu Sudah diserahkan pada Allah Kita enggak bisa mengira-ira Waktu suara Allah Tapi kita dohirnya Kita tahu ketika sehat Rajin beribadah Rajin sholat Setelah tua Pikun Enggak sholat Dan nanti kalau mati disolatkan apa enggak Sholatkan Mungkin orang sholat Tidak sholatnya setelah mulai Pikun Ya tapi sholatkan Ya didoakan saja Mudah-mudahan Allah Mengampuni dosa-dosanya Andi kata nanti dipanggil oleh Allah Mudah-mudahan dalam keadaan Khusnul Qatimah Didoakan Kemudian yang ada puasa Ya betul Tanggal 13, 14, 15 Bulan Komariyah lupa ya Bukan bulan Agustus, Januari Bukan Bulan Komariyah 13, 14, 15 Itu yang disebut Yawmul Bits Itu ada tuntunannya Nabi kita mengatakan Kalau bisa Jangan kamu tinggalkan Tiga hal Ya Satu Sholat mitir sebelum tidur Yang kedua Sholat sunnah dua rekaat Dukah Sholat suah sunnah dua rekaat duka Atau sholat duka dua rekaat Yang ketiga Puasa Tiga hari Tiap bulan Komariyah Yaitu tanggal 13, 14, 15 Itu ada hadisnya Sepertinya sokeh Kalau bisa itu jangan ditinggalkan Masa tanggal 13, 14, 15 Itu ada Tuntunannya Kita pilih Tanggalnya harus tanggal Komariyah Orang kok Januari, Februari Tidak Nah insya Allah tanggal Ini Tanggalnya hari Senin nanti Kalau puasa hari Senin Selasa Rebu Yang akan datang itu Nanti puasa Yawmul Pit Hari putih Ya Tuh Jadi tanggalnya Tanggal Komariyah Bulan Komariyah Kemudian Kemudian Ya Pelikuhan Bapak tadi Ya memang itu Bagaimana untuk Mengurangi Ya untuk mengurangi Kalau dulu Bapak Ya ikut semacam itu Sekarang Bapak Berhenti Sekurang satu Kalau untuk yang lain-lain Tidak bisa Kalau tidak mau ngaji Mengapa Bapak memikirkan yang begitu Dulu menjalankan itu Ya enak-enak saja Tidak apa-apa kok Sekarang Memikirkan Karena sudah mengerti Sudah ngaji Ngerti Karena sudah mengerti Allah mengatakan Apa sama Apa sama orang yang mengerti Dengan orang yang tidak mengerti Kalau saya dulu belum mengerti Ya ikut semacam itu Tidak punya istri Hamil pertama kali Dipitoni Hamil tujuh bulan itu Dibuatkan Pager Puntang itu Kalau sini Terus istrinya Ditusi Ambilkan Tujuh sumur Nah gitu Terus carikan Gangsir Pitu Welut Pitu Macam-macam itu Dulu belum tahu Katanya Kalau begitu Nanti anaknya Biar lahir Sehat Dan sebagainya Sudah ngerti Islam Tidak ada Aturan macam itu Nah itulah Karena dulu Belum mengerti Setelah mengerti Kita berhenti Ya mudah-mudahan Diampuni dosa-dosanya Semua Dan aturan-aturan Semacam itu Memang Di negeri kita ini Masih banyak Hal-hal yang Dibangkan oleh Umat Islam Seperti itu juga Karena kebanyakan Orang Islam itu sendiri Juga Islamnya Hanya ikut-ikutan Warisan dari Nenek-nenek Moyangnya Maka kalau Suruh meninggalkan itu Tidak Mungkin dulu Bapak-bapak saya Begini Simpah saya Begini Nah karena kita Sudah tahu Ya sudah Kita tinggalkan Nah untuk Mengendaki orang-orang Sudah berhenti Tidak melakukan begitu Jangan disuruh berhenti Diajak ngaji Nanti kalau Sudah ngerti Ngerti Tidak usah disuruh berhenti Kita akan berhenti Dengan sendirinya Jangan lupa